Kitab Bilangan, Pasal 27 Anak-anak perempuan mendapat hak waris Pada suatu hari, putri-putri Zela Fahad, yaitu Mahla, Noa, Hugla, Milka, dan Tirza datang ke pintu gerbang kemah pertemuan untuk mengajukan suatu permohonan kepada Musa, Imam Eleazar, para pemimpin suku, dan orang-orang lain yang berada di situ. Zela Fahad, ayah mereka, adalah Putra Hefer, Bin Gilead, Bin Mahir, Bin Manashe, Bin Yusuf Ayah kami mati di Padanggurun, kata mereka Ia tidak termasuk orang yang binasa dalam pemberontakan korah terhadap Tuhan Kematiannya secara wajar, tetapi ia tidak mempunyai anak laki-laki Apakah nama ayah kami akan lenyap hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki Kami merasa bahwa kami perlu diberi tanah milik seperti semua saudara laki-laki ayah kami Musa menghadapkan persoalan mereka kepada Tuhan Tuhan menjawab Musa Putri-putri Zela Fahad benar Berikan kepada mereka juga tanah milik seperti kepada paman-paman mereka Serahkan kepada mereka tanah milik yang semestinya diberikan kepada ayah mereka Sekiranya ia masih hidup Jadikanlah hal ini peraturan umum bagi segenap umat Israel Jika seseorang mati dan ia tidak mempunyai anak laki-laki Maka warisannya akan jatuh kepada anak-anak perempuannya Jika ia tidak mempunyai anak perempuan Warisan itu akan jatuh kepada saudara-saudaranya yang laki-laki Dan jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki Maka warisan itu akan jatuh kepada paman-pamannya Tetapi jika ia tidak mempunyai paman Maka warisan itu akan jatuh kepada sanak keluarganya yang terdekat Yeshua ditetapkan sebagai pengganti Musa Pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa Naiklah ke gunung Abarim Dan pandanglah keseberang sungai ke tanah yang kuberikan kepada bangsa Israel Sesudah melihatnya Engkau akan dikumpulkan dengan nenek moyangmu sama seperti Harun Karena kalian berdua telah memberontak terhadap perintah-perintahku di Padang Gurunzin Ketika bangsa Israel memberontak Kalian tidak memuliakan aku Karena kalian tidak menghormati kekudusanku di hadapan mereka Kalian tidak menaati perintahku pada waktu kalian menyuruh air keluar dari batu karang Tuhan berbicara tentang peristiwa yang berkenaan dengan mata air di Meribah Artinya tempat memberontakan di Kadesh Yaitu di Padang Gurunzin Lalu Musa berkata kepada Tuhan Ya Yahweh, Allah dari roh semua manusia Sebelum aku dibawa pergi Kiranya engkau mengangkat seorang pemimpin yang baru bagi bangsa itu Seseorang yang akan memimpin mereka dalam peperangan Dan memperhatikan mereka Supaya umat Tuhan tidak akan seperti domba tanpa gembala Tuhan menjawab Bawalah kemari Yosua Putranun Yang dipenuhi roh Letakkan tanganmu ke atasnya Hadapkan dia kepada Imam Eleazar Dan segenap jemaat Lalu serahkanlah tanggung jawab Untuk memimpin bangsa itu kepadanya Di depan orang banyak itu Serahkanlah wawenangmu kepadanya Supaya segenap bangsa Israel Akan menaati dia Dialah yang akan bertanya kepada Imam Eleazar Apa perintah-perintah Tuhan Sebab Tuhan akan berbicara kepada Imam Eleazar Melalui Urim Kemudian Imam Eleazar Akan menyampaikan perintah-perintah Atau petunjuk-petunjuk Tuhan itu Kepada Yosua Dan orang banyak Dengan cara ini Tuhan akan terus membimbing mereka Musa melakukan apa yang diperintahkan Yahweh Tuhan Dan membawa Yosua kepada Imam Eleazar Dengan disaksikan oleh orang banyak Musa meletakkan tangannya ke atas Yosua Dan mentahbiskan dia bagi tugas-tugasnya Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!